Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pak Burhanuddin, saya kangen Pak, sudah lama sekali, tidak cepat. Pak Burhanuddin ini salah satu guru saya dulu di Komisi Selanjutnya, saya banyak berguru juga dari beliau. Jadi kalau yang melihat Pak Burhanuddin menjelaskan itu kayak melihat Alan Greenspan dulu, bayangan saya dulu. Ada Ibu Afili Yanni, selamat malam. Assalamualaikum, ada Pak Said Ibu, Pak Prof. Didin, dan saya kira banyak betul yang malam hadir, 300 lebih. Memang antusiasmenya luar biasa. 400 Bang, 440. Ya, dan ada Bang Bursa, saya lihat juga ada Pak Heru Budi Argo tadi, saya sempat lihat itu. Ketua LPS juga hadir. Jadi saya kira banyak betul ini yang tokoh-tokoh penting di dalam perekonomian nasional kita yang mendengarkan ya dalam diskusi kita. Saya menyimak tadi penyampaian dari Pak Burhanuddin Abdullah, jadi saya kira sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin Abdullah itulah yang menjadi topik dalam diskusi kita waktu dalam pembahasan di pansus RU OJK yang kemudian menjadi dasar pendirian OJK saat ini. Nah, memang landscape yang melatari pembahasan pada waktu itu adalah situasi perekonomian setelah tahun 2008. Jadi tadi juga sempat disinggung oleh host ya, oleh host kita malam ini, itu soal senturi ya segala macam. Karena saya terlibat secara aktif di dalam pansus Bang Senturi itu, jadi memang warna yang muncul di masa itu juga mempengaruhi betul nuansa kita dalam melakukan pembahasan terhadap undang-undang OJK ini. Sayangnya Pak Nusran Wahid yang jadi ketua pansusnya waktu itu tidak hadir ya malam ini. Kalau ada menjadi manfaat lengkap lah pembahasan kita malam ini. Nah, di antara topik yang kita diskusikan itu selain yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin Abdullah tadi itu adalah kenapa kita mesti mengambil satu tindakan yang justru terjadi sebaliknya di lembaga yang kita jadikan perjukan seperti FSA yang disebut tadi itu ya. Seperti FSA di Inggris waktu itu. Jadi kembali ya, kenapa kita mengambil satu tindakan yang justru bersebalikan dengan yang dilakukan di negara atau institusi yang justru kita jadikan sebagai rujukan. Kalau rupa-rupanya salah satu persoalan yang muncul sepanjang pro diantara 2008 sampai kemudian pembentukan undang-undang ini terjadi, memang kita melihat bahwa nuansa konflik interest baik dari segi konsepsi maupun dari segi praktik kebijakan itu memang terjadi di dalam banyak sekali persoalan ya, di dalam pengelolaan pengawasan perbankan yang dilakukan oleh BI pada waktu itu. Sebagiannya memang merupakan hasil dari peraturan-peraturan di tingkat Bank Indonesia sendiri yang menurut saya, menurut saya dan juga kita bahas pada waktu itu, memang tidak lagi berkesuaian dengan perkembangan. Tapi sebagiannya memang merupakan satu problem yang bersifat kelembagaan. Nah karena itu maka kemudian kita menganggap bahwa relevansi keberadaan satu otoritas yang lebih independen dalam mengatur sektor perbankan yang cukup besar ini, itu memang kita perlukan. Dan pada waktu kita membahas, waktu itu perbankan, size dari perbankan itu kira-kira sekitar 4.000-an triliun ya. Dan sekarang berkembang menjadi sekitar 6.500 triliun ya. Dan api yang ketiga yang ada di perbankan kita. Nah dengan melihat itu maka kemudian OJK ini dianggap penting ya. Selain juga diamanakan oleh Undang-Undang Bank Indonesia sendiri untuk pembentukan OJK ini. Dan agak terlambat sebetulnya pembentukan OJK ini. Tetapi kemudian dalam keadaan situasi itu lalu kemudian dibentuk. Nah kemudian kedua, masih ada satu soal yang tidak terselesaikan. Dan saya kira itu sampai sekarang pun belum terselesaikan. Yaitu mekanisme hubungan antara BI dan OJK. Terutama dalam hal pengawasan yang disebut sebagai mikro dan makro prudensial. Ada kesepakatan di tingkat pemikiran dan dalam praktek, tetapi tidak betul-betul solid sebagai satu pemahaman yang utuh dan tunggal di masing-masing lembaga itu. Sehingga terutama bagi BI, aspek makro prudensial itu dianggap sangat kritikal. Dan memang sebagian besar, dan saya kira Pansus juga pada waktu itu dalam diskusi sudah menganggap bahwa memang urusan makro prudensial itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi-fungsi yang diiemban oleh Bank Indonesia. Tetapi pada tingkat implementasi memang ini hingga sekarang masih sering terjadi overlap. Nah, terus bagaimana kelembagaan, hubungan kelembagaan di antara institusi-institusi ini? Itu sebabnya kita membentuk KKSK yang mewadahi lembaga-lembaga. Ini pada waktu terjadi ketidaknormalan di dalam perekonomian atau situasi yang dianggap sebagai satu situasi kritis, kalau bukan krisis, yang merupakan tempat di mana lembaga-lembaga independen ini bisa berkoordinasi, dan juga mengambil satu keputusan yang bulat. Sehingga bisa dijalankan oleh setiap lembaga itu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Nah, ini kan sudah ada undang-undangnya ya, dalam bentuk jaring pengaman sektor keuangan itu yang memberi mandat kepada KKSK. Tetapi saya lihat itu tidak dianggap cukup, lalu akhirlah perpu yang kemudian perpu 1 tahun 2020 kemarin. Jadi, kita melihat bahwa ini ada satu proses dialektika di antara fungsi-fungsi kelembagaan. Yang tidak pernah kita bisa duga, yang tidak pernah kita duga adalah situasi krisis yang kita hadapi, yang sangat khas di dalam yang dipicu oleh pandemi corona ini, pandemi COVID-19 ini. Situasinya tidak lazim lah bagi satu institusi keuangan yang biasanya sudah memiliki satu metode untuk mengendus atau mengidentifikasi sumber-sumber krisis yang mungkin saja menghantam sektor perbankan atau sektor-sektor keuangan lainnya. Dan bagaimana menghadapi sektor-sektor itu secara lebih komprehensif. Nah, ini kan satu hal yang kompleks dan datangnya juga tiba-tiba. Tapi memang ya krisis itu hampir tidak pernah bisa diduga. Tetapi paling tidak ada satu mekanisme atau ada satu model yang bisa mengidentifikasi kemungkinan terjadinya krisis. Nah, oleh karena itu, karena sifat dari krisis ini, maka saya kira ketegangan di antara lembaga itu juga terjadi. Secara informal, saya sebetulnya berkomunikasi juga dengan teman-teman. Apalagi saya, tema ini kan saya secara spesial bilang kepada host, ini saya mau ikut karena ini ada hubungan emosional ini. Kalau lembaganya tidak berfungsi dan dikritik habis, ya saya punya utang politik, kan begitu. Karena ikut dalam mimpin pembahasan undang-undang ini. Jadi, kalau ditanya apakah Anda ingin mempertahankan OJK, ya tentu sebagai so-called founding father dari lembaga ini, saya tentu ingin mempertahankan OJK. Tapi kan tidak bisa pendekatan emosional, kita harus melihat betul the root of the problem yang kita hadapi ini. Nah, jadi karena itu menurut saya ya, karena skala yang kita hadapi ini, maka keharusan bagi lembaga-lembaga itu juga untuk melakukan adaptasi. Ada adaptasi yang sebenarnya sudah diwadahi oleh sistem, dan ada adaptasi yang belum diwadahi oleh sistem, dan karena itu kita perlu menyediakan satu sistem yang mewadahi itu. Dalam konteks itulah, maka saya menganggap bahwa perpu yang kemudian berubah menjadi undang-undang itu, pemulihan ekonomi itu, merupakan satu kritik terhadap, atau satu evaluasi terhadap bagaimana lembaga-lembaga ini seharusnya berfungsi di dalam situasi yang kritis ini. Nah, memang karena itu, maka kita harus bagi dua. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Apakah OJK itu gagal sebagai satu sistem, sehingga kemudian kita sampai pada satu kesimpulan bahwa dia mesti dilikuidasi, atau sebagian fungsinya mesti dilikuidasi, atau karena problemnya ada pada kemampuan leadership dalam melihat dan menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki. Nah, kalau kita bisa menjawab dua pertanyaan ini, maka sebetulnya problemnya juga bisa kita, menurut saya bisa kita atasi. Apalagi mendiskusikan satu lembaga yang sangat besar, dengan implikasi yang sangat besar, OJK ini, kalau BI cuma mengawaskan perbankan, tetapi OJK itu sekarang sudah mengawasi hampir semua aspek keuangan di luar yang diatur secara khusus dalam undang-undang. Mulai dari, bayangkan saja ya, industri asuransi itu ada 1.100 atau 1.200 triliun sekarang. Dia punya saiz ya. Lalu perbankan sendiri. Lalu kemudian kita bicara juga dana pensio dan sebagainya. Belum lagi pasar modal kita dan seterusnya. Yang di dalamnya banyak sekali industri. Jadi, memang ini tidak mudah dari segi kemampuan lembaga-lembaga yang diatur itu dalam beradaptasi. Terutama kalau kita bicara dari aspek sistem, kritik terhadap sistem yang dimiliki, yang dibangun di dalam lembaga OJK itu. Nah, tetapi kalau kita berbicara kepada kemampuan leadership, maka kita akan melihat itu sebagai satu masalah yang lebih, lebih, apa namanya, tentu ini sensitif bagi mereka yang sekarang memangku jawatan, tetapi mereka tidak bisa bebas dari kritik terhadap keampuan dalam berkoordinasi. Memang kalau kita, saya sebenarnya ya, menganggap bahwa memang dalam masa-masa krisis ini yang paling tidak terlihat itu OJK. OJK hampir-hampir tidak terlihat. Tapi, saya mencoba mencari pembenaran, kenapa OJK tidak berpihak, tidak kelihatan di dalam penanganan krisis ini secara lebih, secara lebih tegas. Apalagi mereka ini merupakan otoritas yang mengatur satu sektor keuangan, sektor perekonomian yang besar sekali di dalam struktur PDB kita. Saya mencoba mencari pembenaran dengan mengatakan bahwa memang di mana-mana negara sekarang ini yang sekarang berperan sangat aktif dan memiliki peran yang sangat substansial dalam menyelesaikan dalam menangan krisis yang terjadi, itu adalah bank sentral. Karena mereka memiliki kewenangan yang memang sesuai dengan situasi yang terhadap. Itu dari segi apologetiknya. Tapi kalau dari segi kewenangan yang dimiliki, memang kita lalu bertanya. Bagaimana OJK mengambil peran di dalam restrukturisasi yang anggarannya ini sudah disiapkan oleh pemerintah? Bagaimana dia memberi ruang kepada polisi koordinatif yang merupakan tanggung jawabnya misalnya dalam melakukan restrukturasi terhadap UMKM dan seterusnya. Apalagi tadi Pak Burundi Abdul mengadakan bahwa bukan cuma UMKM, tapi malah sektor pertanian. Di situ kan ada banyak soal ya. Di UMKM aja, kalau kita bicara UMKM saja, UMKM ini di dalam struktur perbankan kita itu kan cuma tidak lebih dari 20% dari total baki kredit. 20% atau 21% begitu ya. Dari 17 juta kurang lebih debitur, itu cuma 20%. 80%-nya adalah korporasi. Itu satu contoh ya misalnya. Lalu saya juga pernah melihat dan mengamati betul bahwa sebagian besar dari baki kredit itu justru tidak berasal dari bank-bank swasta. Tetapi berasal dari bank-bank BUMN. Bank swasta yang paling besar eksposur yang terhadap UMKM itu ya Bu Kopin yang sekarang ini justru dapat masalah. Begitu loh. Jadi kalau begini, maka kita kemudian mengatakan bahwa ini ada diskrepansi yang luar biasa antara keinginan pemerintah dengan situasi di dalam sistem perbankan kita yang memang tidak familiar dengan UMKM. Satu contoh misalnya. Lalu bagaimana OJK mengejas itu? Bagaimana OJK mengambil peran di situ? Kalau kita buka di dalam seperti OJK ini menyembunyikan diri di balik penanganan krisis. Saya tidak tahu apakah mereka takut kepada resiko hukum ya karena memang ini berresiko tinggi mengambil kebijakan dalam situasi krisis karena bisa saja dipersoalkan di masa mendatang. Ataukah memang karena kewenangan itu tidak bisa dijalankan secara paripurna. Kan itu yang jadi isu. di dalam soal ini. Nah kembali kepada tema kita maka kemudian kalau kita ingin sampai kepada satu kesimpulan bahwa sebagian fungsi OJK ini mesti kita lebur kepada Bank Indonesia maka saya kira itu adalah satu hal yang sangat riskan dalam situasi seperti sekarang ini. Dengan beragam faktor. dengan beragam faktor. Kalau saya perlu sebutkan ada dua yang paling utama. Yang pertama apakah memadai kita melakukan itu pada saat perbankan ini sendiri sedang mengalami proses distress yang luar biasa. ingat mentransisikan fungsi dari satu kelembagaan besar kepada BI misalnya itu bukan proses mudah. Transisi OJK transisi dari pembentukan undang-undang OJK kepada fungsi OJK secara penuh pada untuk menjalankan fungsinya di bidang pengawasan perbankan itu memerlukan waktu tiga tahun. Dan itu saja masih banyak persoalan-persoalan yang tersisa. Nah kalau itu dilakukan dalam keadaan yang relatif normal. Nah sekarang kalau kita melakukan itu apakah kita tidak menciptakan kevakuman di dalam sistem? Itu yang pertama. Itu satu soal yang menurut saya perlu dilakukan satu analisis yang mendalam. Yang kedua jangan-jangan ya jangan-jangan saya tidak mencurigai pemerintah dalam hal ini tetapi jangan-jangan ada orang yang tidak 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 atau ada katakanlah istilah konglomerasi perbankan kalau Pak Buranud dan Abdul mengatakan konglomerasi perbankan itu dulu diterjemahkan oleh Pak Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia waktu kami pilih dulu beliau mengatakan oligopolis sistem perbankan itu oligopolis sistem keuangan ya istilah Pak Darmin Nasution waktu itu itu jangan-jangan merasa tidak nyaman dengan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh OJK ini mereka lebih merasa bahwa kalau diawasi oleh Bank Indonesia itu itu lebih mudah ya kan memperoleh fasilitas yang selama ini sulit kenapa lebih mudah karena ya lembaganya kan sama gitu loh lembaganya sama jadi kalau apa kalau lembaganya sayap yang satunya sayap satunya mengatakan bahwa aset Anda sudah membeli kualifikasi untuk memperoleh fasilitas maka masa induk lembaga yang satu lagi itu dalam satu atap yang sama itu mengatakan tidak terhadap itu kan begitu nah ini kan juga satu hal yang menurut saya perlu kita analisis teori jangan-jangan ini tidak bisa dibuktikan ya tetapi bisa dilihat dalam pembahasan-pembahasan pada waktu undang-undang ini berjalan kalaupun kita ingin melakukan evaluasi kepada OJK maka saya kira yang paling penting itu sekarang adalah mengamankan apa yang sudah dituangkan di dalam perpu PEN itu ya terlepas dari kontroversinya ya dari segi gugatan yang dilakukan oleh publik termasuk Bang Said kan juga yang menggugat itu tapi itu saja dulu dijalankan sampai ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi ya kita lihat bagaimana OJK ini berfungsi nah kalau masalahnya di leadership ya tolong dipikirkan lah bagaimana leadership diberfungsi nanti ada Pak Fauzi ini kan pengawas utamanya saya kemarin ada diskusi dengan beberapa teman-teman di pelaku usaha ya mereka mengatakan bahwa memang ada satu pertanyaan yang sampai sekarang tidak bisa dituntaskan dan termasuk saya tidak bisa menjawab secara secara memuaskan begitu ya apa itu adalah bagaimana apa namanya bagaimana membatasi atau bukan membatasi mengawasi kekuasaan absolut yang dimiliki oleh OJK di sektor keuangan ya mulai dari penerbitan regulasi pengawasan sampai kepada penyidikan di apa namanya di pasar keuangan ini bagaimana cara mengelolanya ini apakah perlu diatur secara lebih komprehensif supaya tidak terjadi abuse of power yang berlebih-lebihan atau bah lah apa namanya bukan abuse of power tapi the vacuum of useful power saya selalu mengatakan begitu kevakuman terhadap penggunaan kekuasaan yang dimiliki ketika menghadapi krisis contohnya dalam kasus jiwas raya itu anda bayangkan ya sebetulnya kasus jiwas raya itu kalau terkait dengan masalah korupsi saya kira itu memang kewenangan sekejaksaan agung tetapi kalau sudah bicara soal kejahatan di dalam pasar keuangan itu kan kewenangan OJK dan kita sudah bahas kita sudah bahas itu sebabnya di OJK itu ada penyidik-penyidik yang ditempatkan dari kepolisian untuk melakukan itu tapi ini anehnya saya kira masalahnya ada ya di situ ya kenapa mereka tidak mengambil alih itu dan kemudian mengungkapkan apa saja yang merupakan kejahatan sekarang kan aneh akhirnya pejabatnya OJK dipersangkakan lalu kemudian kantornya di raid lalu kemudian apa namanya seluruh data apa namanya fungsi-fungsinya fungsi-fungsi daripada penyidikan kejahatan di sektor keuangan yang mestinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh OJK itu malah tidak difungsikan oleh OJK saya ingat ya awal tahun itu sempat menuliskan satu tulisan tentang persoalan juiz raya ini dan disitu saya sampaikan bahwa OJK ini harus sadar bahwa dia ini punya kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang pakai kekuasaan itu gunakan kekuasaan itu sebagaimana yang dimandatkan oleh undang-undang dan jangan cari kekuasaan lain yang tidak dimandatkan oleh undang-undang saya kira itu mungkin agak panjang saya malah lebih panjang daripada pembicara utama kita jadi begini itu ada debat saya termasuk kubu yang menolak premi dulu melaupun kalah di dalam pembahasannya dan sudah digugat juga di Mahkamah Konstitusi mengenai kehalalan kehalalan sokol gitu ya daripada pengambilan premi itu karena dianggap itu ada konflik interest juga masa yang bayarin yang diawasin kan begitu kita kira segerananya saya termasuk orang yang mengatakan bahwa sebaiknya disediakan dari APBN saja penduanggaran di Bank Indonesia tetapi kemudian yang jadi soal itu adalah apakah tidak menjadi satu persoalan gitu ya itu dependensinya ini dan ini sudah tutaslah dibahas rekamannya dua lengkap argumentasi dari masing-masing pihak termasuk dari Menteri Keuangan pada waktu itu yang memimpin dari pihak pemerintah Pak Agus Marto Wardoyo jadi apa namanya kalau ditanya apakah sekarang saya malah melihat saya kan mengikuti juga membaca aturan-aturan BI sekarang mengenai kualitas aset dan sebagainya menurut saya jauh lebih prudent sekarang itu sebabnya tidak mudah juga bank-bank ini memasukkan aset bodong sokol begitu kualitas aset terutama aktifat tetap kualitas aset tanah misalnya yang dijaminkan itu yang belum selesai surat-suratnya dan sebagainya itu dijadikan sebagai dasar repo misalnya itu kan sebabnya ada perbaikan dan saya kira itu kan satu hal yang baik tentu bagi industri mungkin ini jadi satu persoalan sendiri karena kalau dalam situasi ini mereka maunya repo aja yang begini-begini itulah kualitas aset yang kami miliki yang sudah disahkan oleh OJK jadi ada saya kira ada berir antara apa yang dikendaki oleh satu institusi dengan institusi lain misalnya itu bisa saja terjadi dalam konteks hubungan itu itulah sebabnya kita perlukan ada KKSK yang melakukan pembahasan malah KKSK itu sudah dilebur lagi di dalam PP yang disebut sebagai PP Pemulihan Ekonomi Nasional itu dimana anggotanya itu ada tiga dari kementerian dan tiga lagi dari institusi independen LPS, OJK, dan Bank Indonesia begitu Mas Dayat baik menarik sekali apa yang beliau sampaikan Pak Andi Rahmat terima kasih saya ingin saya ingin berpindah ke Pak Fadil Pak Fadil mungkin punya pandangan-pandangan yang cukup menarik silahkan Pak mungkin bisa disampaikan silahkan Pak Fadil ini suaranya masih di unmute saya coba ya satu hal yang saya kirisbawahi dari beberapa pembicara itu soal independensi saya kira itu prinsip bagi keberadaan lembaga-lembaga ini baik itu BI maupun OJK disinggung oleh Pak Marasuki tadi mengenai dasar daripada pemberi independensi itu baik yang secara tegas sebutkan dalam undang-undang dasar maupun yang oleh para pembuat undang-undang kemudian ditegaskan di dalam undang-undang saya ingat tahun 2004 itu ada satu release dari IMF yang secara spesifik melakukan studi terhadap kenapa financial regulatory body itu perlu independen dan juga ada saya juga sempat baca itu ada satu penelitian dari Congressional Research Services satu lembaga penelitian di Congress Amerika tahun 2017 kemarin itu yang juga membahas tema yang sama kenapa sih lembaga-lembaga regulatory body di sektor keuangan itu perlu ada independensi rupanya antara 2004 dengan 2017 itu kesimpulannya sama dari dua lembaga yang berbeda itu yang pertama adalah itu untuk menghindari intervensi politik dalam jangka pendek terutama terhadap tekanan yang dialami oleh pemerintah ketika menghadapi satu persoalan yang kedua juga untuk menghindar menginsulasi lembaga-lembaga ini dari politisasi berlebihan sebab lembaga-lembaga ini menurut penelitian itu financial regulatory body itu adalah satu lembaga yang fungsinya secara fundamental berkaitan dengan sektor swasta yang memerlukan pada tingkat tertentu memerlukan independensi sendiri dalam mengambil tindakan-tindakan nah bersilangnya antara kepentingan politik dan sebagainya dan kekanan politik dan seterusnya itu memungkinkan lembaga-lembaga tersebut dalam situasi tertentu tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimum jadi menurut saya independensi itu merupakan hal yang prinsipil yang mesti kita jaga nah ruang lingkup dari independensi itu bisa didefinisikan seberapa besari sebetulnya independensi yang diperlukan oleh lembaga-lembaga ini sepanjang itu berkaitan dengan apa namanya peningkatan kualitas kinerja mereka saya kira itulah juga yang menjadi batasan dari keluasan independensi yang diberikan itu isu yang pertama kemudian yang kedua saya kira yang paling penting juga adalah bahwa kendati kita menganggap bahwa EJK OJK itu sudah berfungsi secara baik tetap saja kita memerlukan satu evaluasi ya untuk walaupun usianya juga tidak terlalu panjang tetapi catatan penting dalam evaluasi itu adalah bukan karena faktor-faktor politik jangka pendek terutama dan juga bukan karena faktor-faktor yang berada di luar ruang lingkup fungsi yang seharusnya bagi OJK ya misalnya karena tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok ya yang seperti yang disenjung oleh Pak Mas Turisno saya kira Mas Turisno kalau ngomong ini kan bukan ngomong ngomongnya itu ngomong faktual gitu loh karena beliau ini kan orang di industri dan lama sekali jadi itu tidak bisa diabaikan bahwa tekanan-tekanan semacam itu sangat-sangat sangat-sangat bisa mempengaruhi landscape kebijakan politik yang akan diambil oleh karena itu menurut saya konteks evaluasinya itu bukanlah pada kepentingan kita untuk mewadahi kebijakan-kebijakan yang kependek tetapi konteksnya itu adalah untuk memperkuat dan mengintegrasikan secara lebih maksimal fungsi-fungsi kelembagaan yang istilah dalam bahasa undang-undang itu adalah koordinasi diantara fungsi integratifnya itu dicerminkan dalam bentuk koordinasi nah jadi kata kuncinya itu sebenarnya adalah bagaimana KKSK itu Komite Kebijakan Sektor Keuangan itu bisa betul-betul berfungsi sebagai lembaga yang mengintegrasikan kepentingan dari masing-masing institusi ini supaya bisa bekerja dengan lebih optimal jadi kalau orang bertanya di mana mereka bisa berintegrasi dan penergi ini di KKSK lalu apakah KKSK itu apa namanya apakah selalu terjadi akomodasi dalam proses koordinasi diantara lembaga-lembaga di dalam KKSK bisa saja dan sangat mungkin terjadi sepanjang masing-masing pihak itu dibiarkan atau diberikan ruang yang cukup luas untuk mengekspresikan karakteristik dari fungsi-fungsi kelembagaan mereka tapi kalau ada di antara lembaga-lembaga itu yang lebih kooptatif atau lebih kuat daripada yang lain saya kira nanti menjadi tidak sehat karena masing-masing bekerja di dalam sektor-sektor yang memang memiliki karakteristik masing-masing nah yang terakhir saya kira sebagai catatan final dari saya kita betul-betul berharap bahwa tidak ada isu yang terlalu berlebihan dari dalam konteks ini saya secara pribadi hanya ingin memahami apa yang disampaikan keresahan dari presiden itu sebagai satu upaya proaktif terhadap cara kita bekerja bukan pada kegagalan dalam sistem bekerja tapi cara bekerja yang mesti diperbaiki oleh lembaga-lembaga ini dan mereka harus cepat beradaptasi dengan lingkungan krisis yang tengah kita hadapi ini supaya koordinasi yang tadinya tidak terjadi itu bisa terjadi lalu kemudian koherensi diantara kebijakan-kebijakannya juga bisa dijamin jadi keresahan seorang kepala negara terhadap apa namanya pemfungsian dari pemfungsian kewenangan itu yang menjadi jaris bawah dalam pandangan-pandangan yang lebih tepat untuk kita jadikan sebagai sandaran bukan pada isu kontroversial mengenai pemubaran atau pelikodasian salah satu segmen di salah satu fungsi dari EJK karena itu tidak sekali lagi itu tidak tepat waktu malah bisa menimbulkan krisis di dalam dirinya sendiri sudah merupakan krisis tersendiri dengan isu yang besar sekali pada situasi yang tidak cepat saya kira begitu mas diet terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhridayat I will back soon tetap update dengan konten lainnya salam